Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Kamikari Project Oke kali ini saya akan Nanam ini sahabat Hasil setek Sakura Ini bahannya Bekas setek Apa Cuttingan teman Jadi Beliau Percabangannya diulang lagi Meskipun udah jadi Kata beliunya Pengen maksimal jadi Dipotongin lagi Dan saya coba bawa pulang Saya budidayakan Alhamdulillah Tumbuh Ini satu bulan Setengah Iya satu bulan setengah Udah jadi Ternyata Sakura Setek pun cepat Apalagi di musim penghujan Seperti ini Tuh Dia gak disungkup Gak apa Jadi dia Tuh Saya Tanam itu ada berapa ya Lupa lagi saya Ini satu Dua Tiga Empat Cuman yang ini gak tumbuh Lima Belum tumbuh Enam Dia juga gak tumbuh Tujuh Yang ini tumbuh sih Sedikit Bawahnya Bawahnya Tuh Delapan Saya tanam delapan Yang lainnya Saya budidaya Yang kecil-kecil Baru Baru India Sama baru parigata Yang Hasil potongan Saya Tancapkan lagi Konsepannya Saya Ini untuk budidaya Walaupun Kecil Tapi kalau kita Menfaatkannya Secara Maksimal Insya Allah Jadi bahan Atau Wonsei yang berkualitas Untuk kedepannya Amin Oke Saya akan langsung Pilih-pilih Untuk saya Tanam nih Langsung di Polybag Kita pisahkan Saya yang mau Ngambil yang ini Ini Percabangannya Udah bagus Titik tumbuhnya Bagus Udah Kita langsung aja Cabut dulu Cabut dulu Oke Nah Cabut-cadip Seperti ini Akarnya tuh Banyak Satu bulan setengah Saya pakai Tanah saja Untuk medianya Tanah doang Sama Itu Sama Kobe Kobe Tau Kobe Kotoran Mbe Kalau Kohe Kotoran Hewan Kebanyakan Kotoran Hewan Yang namanya Kucing Pun Hewannya Jadi Kotoran Kucing Pun Berarti Bisa Jadi Saya Bilangnya Kobe Kotoran Mbe Seperti ini Kita langsung Tanam aja Dulu ya Karena Ininya Masih Akar Jarum Masih Putih Akarnya Masih Akar Putih Oke Yo Check it out Or Ya Amri stat di lini oke sahabat karib ini proses penanamannya udah saya tanam dan ternyata yang saya sisakan yang batang ini enggak tumbuh ya tuh jadi saya akan pakai percabangan baru dan ini pun kayaknya mau jadi nih jadi saya akan reposisi lagi nanti bisa jadi ini yang background nanti sini ya backnya dan ini ke terusannya untuk sementara saya enggak ganggu dulu ini ngepas banget dan saya pun ini pelihara dulu semuanya karena untuk penjagaannya maksudnya untuk cadangan di mana ada yang kering satu atau gimana oke nah segitu saja sahabat karib persembahan dari karib project untuk hari ini semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dan terus berikhtiar apapun caranya Oke saya akhiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh